Sarah, Hai, Li, kemudian ada, wow banyak sekali nih yang sudah bergabung, nah, di masa-masa seperti ini, kita pastinya punya banyak orang yang berjasa banget dalam menghadapi kondisi seperti ini, kayak misalnya, ini aku sebentar ya, aku mau pindahkan Sandra Dewi Gold dulu Ustid Aku pindahkan dulu Oke Hai hai Ini aku coba pindahkan dulu ya, oke Nah, di masa pandemi seperti ini, oh ini jadi itu ya, jadi rati nih, sebentar Ini, wait Sorry, tadi rati ya Oke, tadi kameranya akan swipe, sorry, jadi kayak di masa pandemi seperti ini pasti banyak banget sosok-sosok yang menurut kita sangat berjasa dalam membantu kita dalam menghadapi pandemi seperti ini Kayak misalnya nih, dokter dan suster, saya punya banyak teman dokter, punya banyak teman perawat, saya juga punya dokter-dokter keluarga, kenalan-kenalan keluarga dimana mereka menceritakan secara jelas bagaimana situasi sekarang ini di rumah sakit, kemudian situasi di luar seperti apa Sehingga, umur saya berpikir kalau mereka ini adalah pahlawan untuk sekarang ini, karena mereka menjaga kita di garda depan, jadi mereka siap-siaga ada di rumah sakit, merawat semua yang terkena covid dan penyakit-penyakit lainnya Nah, mereka ini adalah orang yang perlu kita hargai, kemudian kita perhatikan, gimana nih, kalau aku sih memang sudah melakukan beberapa kegiatan, sumbangin dana, ini itu fundraising juga untuk para tenaga medis, dokter dan suster yang ada di rumah sakit untuk melawan covid-19 Jadi, um, apa nih, sekarang aku pengen ngajakin kalian untuk ngobrol ya hari ini, maaf nih ya, banyak banget nih, aku masih banyak banget nih pesan-pesannya nih, ada 4 lembar, aku masih sebutin satu-satu Kita mau invite dokter Twindi Rarasati, dimana dokter ini, seperti yang kita tahu, seorang public figure, seorang dokter juga, tenaga medis juga, yang membantu negara kita ini untuk menghadapi covid-19 Kemudian, dia juga merawat beberapa pasien, kemudian dia juga terkena, terpapar penyakit covid-19 Nah, tapi sekarang udah sembuh, udah sembuh, udah sehat, udah bisa kembali bekerja lagi, dan sekarang aku mau invite dokter Twindi Rarasati Oke, kita invite dulu ya, kita invite dulu ya, dokter Twindi Oke, kita send request buat dokter Twindi Rarasati, dan kemudian untuk SDW Gold, kenapa? Kita adalah seperti ini Aaaaaaah 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 Halo Twindi, apa kabar? Aku pake Twindi nggak dokter nih? Twindi aja, nggak usah pake dokternya juga nggak apa-apa Soalnya kamu lebih muda kayaknya ya Apa kabar? Kamu sehat kan? Sehat, sehat, alhamdulillah sehat Kita ngobrol bareng ya, karena banyak banget yang pengen tau cerita tentang kamu, kemudian udah banyak banget pertanyaan yang dititipkan buat aku untuk tanyaan buat kamu Oh iya, kalau aku boleh tanya, kamu ini dokter apa? Umum ya? Masih umum, masih umum Masih umum, jadi pertanyaan pertama nih ya, yang aku udah rangkum, pengalaman kamu saat bertugas menangi pasien covid-19 ini akhirnya Nah, jadi kamu berapa lama ngerawat pasien covid-19 ini, kemudian akhirnya kamu menyadari bisa diceritain nggak? Cerita yang panjang lebar juga nggak apa-apa Jadi gini Kak, sebenarnya aku bukan dokter yang khusus bertugas di bangsal covid gitu kan Dan aku juga bukan bekerja di rumah sakit rujukan juga, tapi kan kita tahu ya kalau pasien covid itu gejalanya bisa sama sekali tidak ada atau gejalanya bisa mirip banget sama yang lain Jadi kadang pasien ini masuk ke rumah sakit tuh, dia sendiri pun juga nggak tahu kalau dia covid, dan kita dokternya juga nggak tahu kalau dia covid gitu kan Jadi belum terdeteksi misalnya Banyak juga kasus-kasus yang seperti itu, makanya mungkin aku bisa tertular, mungkin aku bisa terekspos sama pasien yang covid, atau mungkin ketika aku lagi didas di IGD juga Gini kan semua orang masuk ya, semua orang ada emergensi kesitu, tapi mungkin misalnya dia usus buntu, tapi dia ternyata ada covidnya dia sendiri juga nggak tahu Tapi ada juga, aku nggak bisa memungkiri, memang ada beberapa pasien yang bilangnya tidak ada riwayat kontak, nggak ada riwayat kontak lagi, tapi sebenarnya ada gitu Memang itu salah satu problem kita juga sebagai dokter, makanya kita selalu encourage pasien-pasien untuk jujur aja sama dokternya Saver for you, safer for us juga, supaya kita bisa nanganin kondisinya dia, langsung tepat persasaran gitu, dibanding yang dia nggak ngomong dulu gitu kan Kita jadi nggak tahu kemana penyakitnya gitu Nah, tanggal berapa kamu pastinya tahu kalau, gejalanya seperti apa sih kalau yang kamu rasain sampai kamu bisa tahu, oh kok kayaknya gue kena covid nih gitu Aku lupa tanggalnya Kak, cuman aku memang kalau gejala tuh aku memang ada sempet ngerasa susak nafas, sedikit Iya, sedikit doang Susak nafasnya tuh bukan yang kayak orang, gitu enggak, tapi lebih ke, kok kayak kalau nafas tuh nggak lega, nggak berat Tapi itu tuh, kan jadi tuh aku ada hiperreaktif juga, bronkus, hiperreaktif ini bronkus, jadi itu tuh gejalanya berpasma Jadi kalau susak nafas-susak nafas biasa gitu, aku nggak merasa itu ke arah covid gitu, dan aku nggak ada demam, nggak ada batuk pilek, nggak ada sama sekali demam Jadi, jadi belum tentu juga ini ke arah covid gitu, oh mungkin udah kemat lah kali gitu, asma atau si hiperreaktif ini Nah, akhirnya aku waktu itu ngecek juga ke dokter, semua hasil-hasil labnya juga normal, dan waktu itu rapid test juga negatif, jadi oke, fine gitu Oke, fine Berapa hari kemudian aku cek rapid test ulang lagi, baru aku swab Nah, setelah hasil swab udah ada, ternyata positif, oh ya udah oke, baru masuk ke bawah gitu Dan kamu sebenernya biasa aja, kondisinya biasa aja? Biasa aja, cuma memang sebenernya ada yang paling aku notice tuh ada hilang rasa, apa, hilang indera penghidu sama pengecapan Jadi kalau makan sama cium bau tuh nggak ada rasanya sama sekali lah, ibarannya gitu, Kak Iya sih, jadi memang belum tentu demam, belum tentu batuk, pilih gitu-gitu ya? Iya, nah kan ini sering banget kan kita tuh baca di internet lah, di berita Iya, iya, iya Orang corona tuh ada gejalanya A, B, C, D, E, F, G Iya, iya, iya Tapi kita ketahui kalau itu gejala bisa sama sekali tidak ada, atau hanya satu aja dan tidak dominan gitu Misalnya dia cuma demam aja, atau dia cuma batuk sesekali aja gitu Jadi nggak perlu harus ada semuanya, terus dia ada COVID gitu, belum tentu Dan golden standard diagnosisnya masih dari si swab itu Oke, oke Rapi tes juga bilang negatif ya? Berarti rapi tes belum tentu oke dong nih? Belum tentu pasti dong? Nah, sebenarnya karena tujuannya beda sih, Kak Kalau rapi tes itu dia gunanya untuk mengetes antibody Nah, antibody terhadap si COVID Antibody itu adalah tentara imunitas Yang fungsinya untuk melawan si virus Nah, tentara ini Proses perekrutannya itu bisa lama, Kak Bisa 10 hari minimal Lebih kurang 10-10 hari Ada juga pada beberapa pasien lebih dari 20 hari baru dia rapi tesnya positif Baru dia antibody-nya terbentuk gitu Jadi kalau mau dibilang Kalau mau dibilang ada gunanya Ada gunanya Tapi bukan sebagai pendiagnosis pasti gitu mungkin Oke, I see Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Terus gimana cara kamu survive dan stay strong, stay happy dalam melawan COVID-19 ini As a doctor sama as a patient gitu? Waktu as a doctor Mindset yang udah aku tanamin Kalau memang udah waktunya kena ya kena aja gitu Tapi Tapi takut gak sih? Ada rasa takut gak? Takut sih, gak yang kayak Kan ada tuh Kak, kalau misalnya Misalnya kita Kalau mau ketemu orang tuh Aduh gue takut nih gitu Itu tuh gak Alhamdulillah gak pernah ada Kalau misalnya memang Oh itu misalnya kita Itu pasien suspek gitu misalnya Oh ya Ya udah Pake ATD lengkap ya udah gitu Gak yang Gak yang Aduh gak deh gue males masuk gitu Gak, Alhamdulillah gak Sebagai dokter Ya oke Tetep Menurut aku sama aja Sama pasien lainnya gitu Cuma memang Infeksinya dia mungkin Menularkan ke kita lebih mudah daripada Infeksi-infeksi lainnya gitu mungkin Oh Jadi makanya Pasiennya lebih ini Tapi kalau as a patient Staying positive tuh Sebenernya membantu Tapi lebih membantu lagi Kalau Menurut aku You feel whatever you need to feel At that moment Kalau memang kamu merasa sedih Ya udah feel it dulu aja gitu Jadi kamu berapa hari di rumah? Kamu di rumah aja? Maksudnya karantina di rumah Itu sempet dirawat Kak 2 minggu Terus lanjut lagi karantina lagi 2 minggu Dan langsung Sembuh aja? Dari 2 minggu tuh sembuh? Dalam 2 minggu waktu di rumah sakit Ya Alhamdulillah sembuh Abis itu swabnya dinyatakan negatif 2 kali Abis itu sempet Isolasi mandiri di rumah 2 minggu Nah sekarang udah aktivitas lagi kayak biasa udah praktek lagi Jadi besok baru boleh aktivitas lagi ke rumah sakit Ngerolah pasien lagi gitu Nah selama kamu karantina itu lemes gak sih? Atau ada gejala yang lain gak? Atau biasa aja? Waktu di rumah sakit aku ada sempet sesek nepas sesekali Tapi Sama sakit kepala Tapi Tidak pernah ada demam Sel darah putih tidak pernah turun Tidak ada proses inflamasi yang signifikan Jadi kayak orang Ya gejalanya agak ringan lah Ibaratnya untuk di aku gitu Cuman yang paling berarti aku cuma sakit kepalanya aja sih Kak Nah yang selama di rumah sakit itu Apa sih yang sebenernya pasien lakukan? Misalnya nih kayak Pagi, siang, malam tuh ngapain sih? Siapa tau nih kan kita-kita yang di rumah mungkin bisa minum vitamin C E gitu B gitu gimana? Sebenernya kalau terapinya sama Mesti udah pada pernah denger minum vitamin C Iya Itu di rumah sakit pun iya Terus ada pemberitah biotik Cuman itu lewat infuos Jadi gak bisa sembarangan juga dan antibiotik juga Jadi aku itu gak direkomendasiin untuk kita yang say at home aja Atau untuk yang isolasi mandiri Nah terus sama sekali obat hidroksikloroklin Tapi itu tetep dengan pengawasan dokter karena efek sampingnya ngeri-ngeri Kak Bisa kayak ada gangguan ritme jantung, kehilangan pendengaran, kehilangan pandangan gitu Jadi itu tetep dalam pengawasan dokter Nah selain itu yang dilakukan setiap shift itu Aku diperiksa suhu, tensi, sama saturasi oksigen Nah mungkin kalau suhu tuh bisa banget dilakukan di rumah ya Kita kayak 3 kali sehari Jadinya kayak 3 kali sehari Sekarang pun ketika si karantina mandiri ini berlangsung Aku juga ukur suhu sendiri Jadi setiap lagi makan pun yaudah pasang temperatur gitu Terus selain itu Oh tetep aktivitas fisik Tetep aktivitas fisik mulai dari yang ringan Soalnya aku, jadi sebelum aku terkena si covid ini Memang aktif otakaga Kak Ya, jadi ketika kena tuh kerasa banget Fungsi paru, kerasa banget Cepet capek, itu kerasa banget Yang bisa, kalau yoga tuh 1,5 jam gitu 90 menit Itu jadi cuman 12 menit Kemarin aku pas awal-awal sakit tuh Baru cuman 12 menit udah kelar-kelar gitu Tapi sekarang mulai bertahap naikin lagi fungsi parunya Reaksi pertama dari suami Suami kan sebenernya kontak langsung sama kamu tiap hari kan Maksudnya pas kamu belum tau kamu kena covid Kamu pasti kontak sama suami kan? Nah, aku belum nikah Kak Nah, yang udah nikah kemarin aku Orang tua? Nah, aku masih tinggal sama orang tua Alhamdulillahnya tuh Ketika aku Ketika aku kena Mereka berdua dokter Jadi mereka gak yang panik Terus kita harus gimana, kita harus ngapain gitu Cuman, aku nyampeinnya juga Karena dihubungin dari ini kan Dinkes juga waktu kemarin Jadi setelah ketahuan hasilnya Aku bilang, Pak Ahma Saya positif covid Di rumah sakit Mereka tenang juga Aku juga jadi tenang Gak yang panik Panik Untungnya kamu anak dokter Kamu dokter dan anak Dari orang tua dokter Jadi mereka juga tau Mesti gimana gitu kan Kalo temen-temen sendiri gimana? Temen-temen juga dokter ya? Kalo temen-temen yang dokter Mereka semua kayak Mungkin cari tau ya Kalo seorang dokter di tempat kita kerja bisa kena Karena dia kena Jadi kita tracing sih Lebih ke tracing Dia kena nanya dari mana Terus kemarin aku sempet Bantuin galang donasi juga Untuk pengadaan APD Nah itu temen-temen yang dari situ juga semuanya Suportif Alhamdulillah Dukungannya melimpah Sama paling kemarin aku juga berusaha mengubing orang-orang yang mungkin pernah kontak langsung ke aku Karena aku gak tau Aku terkenanya kapan Apa gimana Atau ketika aku ketemu siapa Itu udah ada apa belum Jadi aku Hubungi mungkin beberapa orang yang Mungkin ada kontak gitu Untuk mereka di test Alhamdulillah mereka negatif Jadi Itu mungkin aku menetik beratkan Pentingnya sih physical distancing sih Kak Bener-bener nih Menyelamatkan aku kayaknya Ini penting banget sih Di sharing aku tuh yang penting banget Karena Kalau aku ya Aku sih udah 2 bulan lah Aku udah 2 bulan gak keluarnya rumah Aku juga sayuran Makanan anak semua online Cuma Vaksin Vaksin itu aku drive-thru Vaksin anak kan Anak aku kan udah 2 Nah tapi Waktu aku vaksin anak pun Dalam perjalanan aku vaksin anak pun Drive-thru ini Aku melihat masih banyak di jalan tuh orang-orang yang Sama sekali kayaknya gak ada takut-takutnya Jadi Jadi Ini yang bikin aku kayak Aduh kenapa ya Masyarakat kita masih kayak Aku gak Menganggap reme Underestimate penyakit ini Jadi Yang paling penting adalah Kalau sharing-sharing kayak gini Mereka bisa denger Kalau Kalau apa ya Kayak Karyawan di rumah aja tuh kayak masih pengen mudik Gitu Ngejelasinnya juga susah gitu Karena kan kalau kita Dan yang Paling disayangkan adalah Ketika pemerintah bilang Oh boleh mudik Wah itu Mudik atau enggak Sekarang karyawan aja tuh bingung gitu Mau mudik atau enggak Dan mereka sih sebenernya kayaknya Gak takut sama sekali Gimana caranya Orang-orang ini tahu Seberapa bahaya sih Covid ini Gitu loh Karena masyarakat kita masih kayak gak ngerti gitu loh Sedangkan Kita yang baca setiap hari Terus temen-temen dokter aku juga cerita Kayaknya Ya something yang serius sih Kamu bilang Perlu jaga jarak Dan ini nih orang-orang tuh kadang-kadang gak ngerti Karena aku masih melihat banyak orang yang Wah rame-rame ngumpul gitu Kadang-kadang banyak yang terpaksa bekerja di luar Tetap ngumpul rame-rame Karena ya bosnya tetap suruh kerja gitu Jadi perlu sih sharing-sharing kayak gini Dan thank you banget Hari ini kamu mau sharing sama kita Kita senang banget Aku senang banget Dan Kalau menurut kamu Untuk sekarang ini kan kamu udah pernah kena Covid Terus apa yang akan kamu lakukan ke depan Supaya orang-orang juga gak underestimate penyakit ini Sebenernya Sharing-sharing ini sebenernya salah satu bentuk Aku berusaha Mengedukasi orang-orang supaya Please This is a very very real disease loh gitu Ini bukan sesuatu yang Kita bisa anggap remeh Kita harus waspada Tapi tidak perlu juga paranoid gitu Menurut aku terhadap penyakit ini Kita tahu apa yang harus dilakukan Apa yang tidak bisa dilakukan Dengan berurusan penyakit ini Bahwa penyakit ini adalah sebuah pandemi Ini dia di seluruh dunia loh Bukan cuma yang merasakan gitu Jadi Menurut aku Setelah ini selain sharing-sharing Aku tuh sebenernya pengen juga Edukasi yang lebih luas lagi ke teman-teman masyarakat Mungkin yang saat ini baru Baru aku bisa lakukan Sharing-sharing simple seperti itu Kalau untuk Aku gak tahu akan sampai berapa lama si pandemi ini Cuman I still have some plans in mind Habis ini aku pengen balik lagi kerja lagi Edukasi lagi ke teman-teman lagi yang lebih luas lagi Tapi Setelahnya aku masih belum Ya belum banyak kepikiran apalagi Tapi pasti ada sesuatu yang pengen aku lakuin terus Untuk bantu Ningkatin awareness sama penyakit ini sih Oke ini para tanya yang terakhir Karena udah kelamaan kita ngobrolnya kayaknya Kamu masih cerah juga Pesan kamu nih tips dari kamu Untuk mereka-mereka yang terkena Covid-19 yang sedang dirawat Pesannya ini apa? Kalau udah kena itu mesti gimana? Oke Nah ini sebenernya salah satu juga nih Kak Soalnya aku sering banget ditanya Orang tuh lebih fokus ke gejalanya Sedangkan sebenernya kita semua pasti udah tahu Gejalanya tuh apa? Udah banyak yang bertanya Jarang ada yang nanya When you or if you get covid And then what? Nah kalau sekarang aku Kalau memang no zubel ben zalik Ada seseorang ini yang dinyatakan Anda covid-19 First things first Do not panic It's Memang betul Memang betul ini penyakit bisa menyeramkan Tapi masih ada kemungkinan yang tidak Asalkan tidak punya penyakit comorbid Penyakit penyertanya Oke Jadi What to do adalah Kalau menurut aku First things first Cek dulu ke rumah sakit Ketemu sama dokter Tanya apakah saya bisa karantina mandiri di rumah Atau saya harus dirawat di rumah sakit Tapi kalau misalnya Dia disarankan dirawat di rumah sakit Oke ikutin Nah kalau dia disarankan untuk karantina mandiri di rumah Ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan Yaitu kalau bisa rumahnya Apa ruangannya dia sendiri Gak gabung sama yang Dengan ventilasi yang cukup Dan masih banyak saran-saran yang Bisa dilakukan sebenarnya Cuman first things first Do not panic Terus kedua Aku tahu It's very very nice to stay positive all the time Tapi menurut aku Toxic positivity itu juga bisa merusak kesehatan mental kita Di saat penyakit itu ada di tubuh kita Jadi kalau bisa Itu tadi aku Feel whatever you need to feel It's okay Kalau misalnya kalau mau semangat Pasti kita sebagai orang yang sakit tuh pengen banget Semangat pengen banget Cepat sembuh kan Kak Tapi kalau memang ada waktunya Deng Oke gue ngedown hari ini Oke feel it gitu Gue ngedown apa Cari alasannya Jadi get to know yourself even better lagi gitu Jadi gak perlu Setiap hari menyatakan Kalau oh gue semangat Gue kuat tapi Hatinya tersabik-cabik gitu Aku feel okay Karena It's okay ya Kalau lagitan juga gak apa-apa Rasain aja Feel it aja ya Ya mau bagaimana lagi Namanya hidup kan Gak selalu Gak selalu dalam posisi yang maksimal Gak selalu sehat terus Namanya juga hidup ya kan Dan yang terakhir Berserah Banyak berdoa Maksud aku Kalau di rumah sakit kan Pasti semua dokter udah Mengusahakan Kita supaya Cepat sembuh Cepat sehat Udah gak ada orang-orang yang mikirin Penyakit kita Jadi udah kita gak usah Ikutan mikirin gitu Udah ada Mereka udah capek-capek sekolah Ya suruh aja Mereka yang mikir gitu loh kakaknya Kita tinggal mikirin Gimana caranya kita Maintain kesehatan mental kita Ya itu tadi yang Apa Mengelola emosi lebih baik lagi Nah kalau misalnya kita karantina mandiri di rumah Ya udah Gak usah dipikirin aja Untuk Ini kalau habis ini gue gini gimana Cuman yang penting Kita alert sama kondisi-kondisi yang Mengharuskan kita Ke rumah sakit untuk kegawat daruratan Misalnya yang karantina mandiri Susah nafas heboh memberat gitu Nah itu ya Anda harus ke rumah sakit gitu Jadi kalau misalnya Other than that menurut aku Sisanya gak usah dipikirin dulu Ketika lagi sakit Bolehlah selfish sedikit lah Sama Waktu sendiri ya kak Tindy thank you banget Waktunya hari ini Story kamu nih Kalau menurut aku ini sharing yang luar biasa banget ya Ini aku bakal simpen live nya Karena Aku pengen banget semua orang denger cerita tentang kamu Karena semua di luar sana tuh masih yang kayak underestimate Kemudian parno juga berlebihan Kemudian banyak yang salah Ini kejadiannya gimana ya Oh sakit mah Mungkin gua kena covid lagi Jadi kayak paranoid nya juga berlebihan juga banyak So Aku pengen kasih kamu gift nih Dari aku dan Sandra Dohigo Karena kamu hari ini mau sharing sama kita Ini ada ring Ini tanda cinta kita Buat kamu Yang sudah sangat inspirasi kita Yang tangguh banget Inspiratif banget Nanti tim kita akan Kontak kamu untuk pengiriman hadirnya Thank you ya Tindy ya Thank you Siapa sehat selalu ya Semoga di lima Amin 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 Thank you Thank you ya Oke selesai ini ngobrol-ngobrol sama dokter Twindy Rara Sati Tadi Kalau menurut aku sharing nya tuh luar biasa banget dari Twindy Karena aku juga gemes banget nih ya Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih Cuek banget Gak bisa jaga jarak Masih tetep Underestimate covid-19 ini Oke Nah sekarang aku tuh ada giveaway Ada Q&A juga Banyak banget nih ya Buat kamu-kamu semua Jadi Kenapa Sandra Dohigo ini hari ini live Karena kita tuh pengen memberikan pain Reliver buat Orang-orang yang sudah berjasa di pandemi covid ini Kayak misalnya nih Sebagai seorang ibu Saya juga bekerja dari rumah Work from home Kemudian saya juga memastikan anak-anak saya sehat Kemudian tetap makan makanan yang bergizi Kemudian suami juga masih Harus diperhatikan Anak-anak diperhatikan Suami diperhatikan Jadi Kayak saya gitu Saya harus ngurusin anak Ngurusin rumah Kemudian tetap harus bekerja Peranan seorang ibu juga di rumah ini Selama Pandemi covid ini Gak gampang Gak mudah Karena kita tetap harus Bikin Apa Rumah ini tetap Banyak keperluan yang harus kita pikirin gitu Kemudian kita mesti bekerja dari rumah Jadi Buat kamu Itu pasti banyak sekali orang-orang yang berjasa Dalam menghadapi situasi seperti ini Nah Untuk Sandra Dewi Gold sendiri All collectionnya Sandra Dewi Gold ini XBT Book ini Ada di toko-toko emas Yang sudah bermakna dengan SDW Gold Dan bisa dibeli secara offline maupun online Kalau online di social media Kemudian marketplace Kemudian how to order Bisa klik di link view instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Atau website www.sandradewgold.com Dengan klik menu Order Nanti ada beberapa pilihan Marketplace Dan SDW Partner Seperti Tokopedia Dan lainnya Kemudian pengiriman di luar Indonesia Bisa DM ke instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Dan untuk di infolkan toko SDW Partner lainnya Kemudian price mulai dari 2 jutaan Per produk tergantung dari berat barang dan harga emas setiap harinya Promonya nih dari Sandra Dewi Gold Cashback up to 20% Di Tokopedia SDW Partner Tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2020 Bisa cicilan kartu kredit 0% Setiap perbulannya Jadi perbulan hanya 167 ribu Info lebih lanjut Langsung aja cek di instagramnya At Sandra Dewi Gold Underscore.id Oke Kenapa kita merelasi Apa Meriletkan Sandra Dewi Gold Ex Betty Bob ini Dengan situasi seperti ini Karena menurut saya Sandra Dewi Gold ini Ex Betty Bob ini Betty Bob ini adalah sosok yang tangguh Kuat Independen Tapi tetap cantik Jadi seorang Wanita yang kamu hargai Yang menurut kamu paling berjasa Di situasi pandemi ini dalam hidup kamu itu siapa Misalnya Kalau saya Ibu saya Misalnya Ibu saya paling berjasa Dalam situasi pandemi ini Karena dia selalu bertanya Kamu ada makanan gak di rumah Kamu makan apa hari ini Nanti mami masakin Jadi Saya merasa Oh ibu saya Sangat berjasa di situasi seperti ini Karena ibu saya membantu saya mengurusi rumah Kemudian anak-anak saya juga Kirim makanan Makanya Saya pengen ngasih sesuatu nih Buat ibu saya Nah buat kamu semua ini Kalau kamu misalnya Pengen ngasih sesuatu Buat Pacar Kemudian Relasi Bisa Beli SDW Gold Ex Betty Bob Karena ini Sesuai banget Sebagai pin Filih Filih Untuk Orang-orang yang sudah berjasa Dalam kehidupan kamu Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini Ini dari SDW Gold Kemudian aku akan Giveaway juga nih Giveaway juga Buat kamu-kamu semua yang sudah ikut live ini Barang saya dan Sandra Dewi Gold Di campaign Hashtag thank you my hero Ceritakan siapa Sosok yang kamu anggap sebagai hero kamu Dan kamu tuh pengen banget kasih hadiah ke hero kamu di masa pandemi ini Apa Kemudian tuliskan jawaban kamu di kolom komentar Posting at Sandra Dewi Gold Underscore ID Hari ini Beri hashtag Underscore Thank you my hero Hashtag SDW Gold giveaway Hashtag Sandra Dewi Gold Like dan comment sebanyak-banyak link di IG Sandra At Sandra Dewi Gold Underscore ID Dan jangan lupa follow Sandra Dewi Gold Underscore ID Rules dan detail lengkapnya Lihat di IG Sandra Dewi Gold Underscore ID hari ini Dan pantau terus IG Jadi jangan lupa Ikut giveaway ini Lihat di Instagram Sandra Dewi Gold Underscore ID Kemudian like dan comment sebanyak-banyaknya Dan ceritakan siapa sosok yang menurut kamu paling berjasa buat hidup kamu di dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini Kemudian satu orang yang beruntung memenangkan giveaway ini akan mendapatkan salah satu perhiasan koleksi Sandra Dewi Gold X BD Book Jadi ceritakan siapa orang yang paling berjasa buat kamu di pandemi seperti ini Terus kamu ingin kasih hadiah apa Ini giveaway ya Jadi kamu bisa mendapatkan salah satu koleksi dari Sandra Dewi Gold X BD Book Jadi hashtagnya thank you my hero Hashtag lagi Sandra Dewi Gold giveaway Hashtag Sandra Dewi Gold Koleksi perhiasannya seperti ini Yang aku pakai juga ya Ini anting dari Sandra Dewi Gold X BD Book Ini juga ada necklace juga Tuh Oh Si Mika sama Rafa lagi main di bawah Kita mau sharing-sharing dulu Oke Ngobrol sama Twindy udah Jadi aku pengen banget kita semua disini tidak meng-underestimate COVID-19 ini Karena seorang dokter pun ya seperti Twindy bisa kena Siapa pun bisa kena Wow lihat di bawah sudah aneh Telah Rafael Mui sudah memasuki rumah Karena tadinya Rafa di luar Sekarang dia udah masuk ke rumah Oke Jangan lupa ya All collection dari Sandra Dewi Gold X BD Book ini Ada di toko-toko emas yang sudah berpartner dengan SDW Gold Kemudian bisa dibeli secara offline dan online Online-nya di social media Di marketplace juga Kemudian bisa klik di bio Instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Atau website www.sandradewgold.com Klik menu order Nanti ada beberapa pilihan marketplace SDW partner seperti toko PD dan lain-lain Pengiriman luar Indonesia Bisa DM ke Instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Untuk reinfokan toko SDW partnernya Kemudian Mulai dari 2 juta per produk Itu tergantung berat Barang dan harga emas setiap harinya Cashback up to 20% Di tokopedia SDW partner Tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2020 Bisa cicilan kartu kredit 0% Selama 12 bulan Jadi perbulan hanya 167 ribu Info lebih lanjut langsung aja cek di Instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Hai Mutia Hai Sini Hai Siapa nih Nita Halo Muhammad Halo dari Fatima Oke jadi SDW Gold Mau bagi-bagi hadiah ini Aku juga tunjukin Ini anting yang Sandra Dewi Gold yang paling aku suka Ini Sandra Dewi Gold Expedibul Jadi Sandra Dewi Gold Expedibul Ini ada campaign Hashtag Thank you my hero Buat cewek-cewek yang tangguh Inspiratif Kemudian kuat Strong Dan tetap stylish dan cantik Jadi kalau kamu mau memberikan hadiah Buat orang-orang yang menurut kamu Apa Berjasa dalam Kondisi pandemi seperti ini Misalnya ibu kamu Atau Ibu tuh Menjadi ibu tidak gampang Dalam situasi seperti ini Apalagi kalau kita punya anak-anak Dimana kita bisa harus bisa Membuat anak kita Kita ini nyaman Berada di rumah Mereka pasti pengennya Keluar Pengen main Gimana caranya kita menjelaskan Kenapa sih kita nggak boleh keluar Jadi kalau kamu Mau ikutan Giveaway Sandra Dewi Gold Ceritakan siapa sosok yang paling berjasa Dalam kehidupan kamu Di masa Pandemi seperti ini Dan kamu pengen kasih Apa Kasih hadiah apa Terus tulis jawaban kamu di kolom komentar At Sandra Dewi Gold Underscore ID Kemudian beri hashtag Thank you my hero Hashtag Sandra Dewi Gold Hashtag SDW Gold giveaway Like dan komen Sebanyak-banyaknya Di Instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Kemudian rules dan detail lengkap Lihat di IG kita At Sandra Dewi Gold Underscore ID Dan jangan lupa follow ya Kemudian Satu orang pemenang yang beruntung Akan mendapatkan Sandra Dewi Gold Ex-Betty Bo Jadi kayak Oke Oke Murtu aku Wow Oh bisa dikirim ke Singapura Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong juga Jadi Jadi Kalau kamu Pengen banget Belanja SDW Gold Itu bisa juga Ya Koleksi kita ini Di toko-toko emas yang sudah berpart Dengan Sandra Dewi Gold Bisa secara offline dan online Yang Online bisa dari Social media Marketplace Kemudian bisa klik juga Di bio Instagram At Sandra Dewi Gold Underscore ID Atau websitenya www.sandradewgold.com Klik menu order Nanti ada beberapa Pilihan marketplace Mau beli di mana SDW Partner Di Tokopedia Dan lain-lain Kemudian pengiriman di luar Indonesia Tergantung Dari Berat Dan juga Harga emas setiap harinya Kemudian Pembelian Mulai dari 2 juta per produk itu Tergantung dari Berat barang Dan harga emas setiap harinya juga Kemudian Cashback up to 20% di Tokopedia SDW Partner Tanggal 11-17 Mei 2020 Oke Sebentar ya Jangan lupa ya Ini IG-nya Wah Udah rati lagi nih Oke Aku gak bisa ngepin Karena Komen terlalu banyak Hai Aku mesti ngepin dulu ya Sebentar ya Ya Oke 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 Gak bisa Gak bisa Oke buat kamu-kamu jangan lupa ikutan GVW Sandra Dewigo ya Ceritakan Siapa yang kamu anggap Paling berjasa dalam kehidupan kamu di masa pandemi ini Kemudian Tulis jawaban kamu di komentar Instagram Sandra Dewigo Undersco ID Jangan lupa ikut Karena Kamu akan mendapatkan Yang mana akan mendapatkan koleksi Sandra Dewigo Hai Mamanya Oh iya Nah kalau kamu mau kasih ke mama Ke grandma Ke teman Ke sahabat Ke tantenya Atau siapapun Ke pacar Atau siapapun Langsung aja ikut giveaway ini Langsung follow Instagram Sandra Dewigo Undersco ID Kemudian ikutan giveaway nya Ceritakan siapa sosok yang Paling berjasa dalam kehidupan kamu Siapa sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kamu selama masa pandemi ini Halo Anak-anakku lagi pada di bawah Si Rafa lagi minum jus Abis main basket Si Tika juga Si Mika Si Mika Si Mika gak tau dimana Lagi tidur kayaknya Si Mika lagi tidur Dan jangan lupa ikutan giveaway Karena satu orang yang beruntung Akan mendapatkan koleksi hadiah SDW Gold Ya Sandra Dewi Gold X Betty Boop Kenapa Betty Boop Kenapa kita bekerja sama dengan Betty Boop Karena Betty Boop Sosok yang tangguh Kuat Independen Dan juga Tetap cantik dalam kondisi apapun Jadi walaupun misalnya sekarang Sekarang sih memang masa-masa yang kita semua pusing ya Di mana semuanya Kita walk from home Kemudian kita juga punya perasaan khawatir Gimana besok-besok ya Gimana kehidupan kita di besok-besok Tapi ya Kita tetap harus positif Karena Kalo kita drop kan pasti imun tubuh Kita juga akan drop Cepet drop Karena Covid-19 ini menyerang imunitas tubuh kita Hai Anita Enda Dari Banjarbaru Halo Oke Jangan lupa ikutan giveaway Sandra Dewi Gold Underscore ID Ya Karena yang menang akan mendapatkan hadiah SDW Gold kita Thanks Betty Boop See Bagus banget Ceritakan siapa yang paling berbiasa dalam hidup kamu Di masa pandangan ini Dan kamu pengen kasih hadiah apa sih ke mereka Jangan lupa Follow At Sandra Dewi Gold Underscore ID Kemudian Like dan Comment Di Instagramnya Terus Plus & Detail giveaway ini Kamu harus lihat di Instagramnya Sandra Dewi Gold Underscore ID Jangan lupa ya Ikutan giveaway nya Karena koleksinya bagus banget Situ Koleksi ini bagus banget Jadi Buruan ikutan Supaya kamu bisa dapetin hadiah Dari Sandra Dewi Gold X Betty Boop Kemudian Jangan lupa untuk Kalau mau belanja Langsung Gak mau ikutan kita Boleh juga Langsung klik aja Di bio Instagram at Sandra Dewi Gold Underscore ID Atau websitenya www.sandradewigold.com Klik menu order Nanti ada pilihan beberapa marketplace Langsung dipilih aja Ada juga Cashback up to 20% Di Tokopedia Sebuah partner Dari tanggal 11-17 Mei 2020 Bisa cicil juga Kemudian terbit 0% Selama 12 bulan Jadi Perbulan hanya 167 ribu Iya Yulia Echang Raffel Memang basket mulu nih Hai Nadia Hai My Mariri Kenapa Raffan Sama Mika Lucu banget Thank you ya Nanti aku bakal Like balas sama mereka juga Tapi nanti Kalau lagi gak Apa Lagi gak sibuk Karena berapa Minggu ini aku sibuk banget Sampai Apa ya Karena semuanya work from home Jadi Ya Sibuk banget Hai Harry Cahyana Hai Claudia Hai Ima Rostiana Tadi kan kita udah Sharing sama dokter Twin Dilara Sati Dimana Dia seorang dokter Dokter umum Yang di rumah sakit Buker di rumah sakit Menghadapi banyak penyakit Kemudian akhirnya dia Tadinya dia gak demang Gak batuk Hanya merasa sesak napasnya sekali Dan ternyata Pas di rapid test aja Dia gak ketahuan Kalau dia covid-19 Tapi ternyata Setelah disop test Ternyata dia baru ketahuan Kalau dia Terkena covid-19 Jadi kita tidak boleh Underestimate covid-19 ini Kalau pemerintah bilang Jangan mudik ya Jangan mudik Kemudian pemerintah bilang Social licensing Ya social licensing Karena Saya melihat banyak banget Yang masih underestimate Situasi seperti ini Masih Masih keluar-keluar Masih Masih gak Gak takut Masih kepengen mudik Ya Kalau nekat sih boleh Gitu Mudik bisa kapan aja Tapi nyawa kamu Cuman satu kali Hidup Jadi gini Kalau istilahnya Mudik bisa kapan aja Tapi kalau hidup Sakit ya Tanggung sendiri Gitu Hai Giveaway-nya kok gak ada Dipostingan Sandra Dewi Gold Ada kok Jadi kamu bisa Like dan Comment Dipostingan SDW Sandra Dewi Gold Mana aja Jadi kamu ke Add Sandra Dewi Gold Underscore ID Kemudian kamu bisa Like dan Comment Dipostingan yang mana aja Kamu ceritakan Siapa Yang paling berdiasa Dalam hidup kamu Oke Siapa yang berdiasa Dalam hidup kamu Dan Follow Instagram Sandra Dewi Gold Ini aku pakai koleksinya Salah satu koleksinya Jadi kalau kamu mau menangkan Di bawah ini Ini salah satunya Ini koleksi Beautiful Betty Series Ini cincinnya Hai DC Hai Angelina dan Mika Kemudian ini Gelang dari Sandra Dewi Gold X Betty Bo Ini lucu banget Jadi kalau kamu Ketan giveaway-nya Kamu bisa mendapatkan Salah satu perhiasan Dari Sandra Dewi Gold X Betty Bo Tuh Tuh Tadi aku udah nunjukin ya Ini semuanya Tadi tadi udah ditunjukin Secara detail Anting cincin Dari SOSO Series Kemudian Beautiful Betty Series Tuh Si Karen Korea Enggak secara Indonesia Ini koleksinya Kalau kamu kepengen banget Koleksi dari Sandra Dewi Gold Ini semua gold asli Ya bersertifikat Ini tadi Hai Ayu Ning Ini tadi yang Dr. Twindy Dapetin Ini bagus banget Si Ini bagus banget Aku tuh paling suka Cincin-cincin ini Ini koleksi Sandra Dewi Gold X Betty Bo Oke Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Bersama Sandra Dewi Gold Tentang apa aja Nanti kita bakal Kasih tau kapan kita akan live lagi Nanti Jangan lupa Ikut giveaway-nya Dari Sandra Dewi Gold Ini Karena Kalian akan mendapatkan Koleksi Sandra Dewi Gold X Betty Book So thank you Untuk waktunya Sore hari ini Ketemu lagi Nanti Kapan ya Nanti Nanti Bye 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 bye